Ini azab di dunia dan ada azab di akhirat di hari kiamat Apa azab di akhirat? Tak hanya Lesti yang senang melihat suaminya begitu akrab dengan mantannya serta kembarannya Ketika Rizky Bilar dan Rida DA serta Rizky DA berkumpul bersama dalam Tobabo FC Yang notabene membuat kita semua adem karena penuh dengan ustad-ustad Penuh dengan para seh yang akhirnya pun juga membawa suasana kemurnian hati Lihat saat mereka mendapatkan ceramah guys Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kumpul lagi disini Setiap hari disini mahu selasa Yang insyaallah disini kita bermain Sudah bersyukur jika anda peduli 10 ribu, 100 ribu Sudah taruh aja deh Kita harus bersyukur atas ikmat yang Allah ta'ala berikan Akan untuk kasih berkah dalam hidup kita Dan ditambah perikmatan tersebut Ayo, jadikanlah diri kita manusia yang selalu benar-benar biasa ingat kepada Allah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin Amin wa ta'ala amin Insyaallah hari ini yang bergabung ketawsiah Sustad Haqib Ali Ini azab di dunia Dan ada azab di akhirat Di hari kiamat Apa azab di akhirat? Apa maknanya? Apa maknanya? Kitra ceramah yang menyejukkan jiwa Masya Allah Se-Anas Al-Masri Ya, ternyata Membuat kita Bahagia Melihatnya Dan Di kesempatan kali ini Saya diminta sama guru kita Habib Habib Usman Miyah ya Ya Bagi kesempatan ini Saya mungkin tidak panjang lebar Saya hanya ingin sedikit menyampaikan sebuah Quran Surah Tuhan yang 13 Wa anak tattukafislami'lima yuhad Habib Sebentar Ustaz Saya mau ke kamar Ketika ke kamar Dia balik ke Ustaznya Dia membawa sebuah mushaf Mushaf ini diserahkan kepada Ustaznya Ustaz Ini Ustaz amalan anak saya Ustaz Dari awal saya belikan mushaf ini Dan kecil sampai sekarang tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Sama Taki Ya Taki imam Waqar Masyur di Indonesia ya Suara bagus ya Masya Allah Allah iftah alaikum Allah iftah alaikum Rizky Bilar pun begitu meniemati Saat main futbol Bersama sahabat-sahabatnya tersebut Ya apalagi Di momen ini juga Momen langkah yang mana Rizky Bilar Bisa ketemu dengan mantan Lesti Kejora Semoga kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan Dalam unggahan saat mereka bersuahfoto Bersama di Tomahmu FC Guys Gimana Bang Ade? Tadi? Hari ini saya tidak maksimal Tidak maksimal ya? Ya Karena gak ada wasit Gak ada wasit? Bang Mantap Alhamdulillah Mantap ya Masya Allah Luar biasa Luar biasa Support Aba Support Aba langsung di lapangan Gak bauan ya Kak Kenapa? Gak bauan Bauan ke apa? Kalau jadi Ya Semoga keberkahan selalu melingkupi kita semua Termasuk Couple cute kita Lesti dan Bilar Serta Di Momen semalam Kenapa Lesti Begitu berbinar-binar Bahagia saat ketemu Kartika Putri Guys Namun Bukan Kartika Putri Yang membuatnya begitu berbahagia Tapi sosok suami idaman yang begitu Begitu guys Gantung banget guys Mantan kalah Mantan lewat So yang terpenting adalah persahabatan Di antara mantan dan suaminya Kini sudah terjalin Keakrapan sebagai keluarga Yakni Tomabu AFC Terlihat kebersamaan itu Senyum di wajah mereka Terutama Tuku Wisnu guys Suami Siren Sungkar Yang juga ikut berbahagia Melihat sahabat-sahabatnya Itu Yakni Rizky D.A. Dan Rizky Bilar Serta yang lainnya Bisa Akrap Apalagi kita tahu sebelumnya Bahwa hubungan Antara Rizky D.A. Dan Rizky Bilar Leslar Sempat ya Kurang baik di media sosial Namun Dengan pertemuan semalam Mereka kan memang Tidak pernah ketemu Akhirnya Hubungan Antara Rizky Bilar Dan Rizky Rida Dan saudaranya Semuanya Menjadi baik Alhamdulillah Semoga ini menjadi Pembuka rezeki Bagi mereka Yang Menambah sahabat Menambah teman Menambah Keberkahan Tentunya Ya Yang mana kita Melihat bahwa Lidik Lesli Begitu bahagia Dan Bilar pun Begitu bangga Dan senang Melihat istrinya Berbahagia Melihat Momen-momen Saat Detik-detik Saat Rizky Bilar Bersuah dengan Mantannya Kita Mengakui Kita Men-support Yang hal Yang luar biasa Dari mereka Berdua Yang mana Kita tahu Mah Bahwa Baik Leslar Dan Rizky Ridha Tentunya Sudah Sama-sama Memiliki Jiwa Besar Membuang Masa lalu Menjadikan Pelajaran Masa lalu Itu Dan Menapaki Masa Depan Menatap Masa Depan Yang Lebih Ciri Tentunya Itulah Harapan Kita Sekalian Bagi Diri Kita Dan Bagi Kepelikut Kita Yang Alhamdulillah Resekinya Terus Mengalir Seperti Air Karena Baiknya Mereka Berdua Tentang Isu-isu yang Lain Terkait Dengan Hengkangnya Ya Tim Leslar Marilah Hal tersebut Dijadikan Hal Positif Untuk Berbedah Diri Dan Semakin Membuat Leslar Entertainment Tambah Madu Tambah Progres Dan Menjadi Yang Terbaik Tentunya Guys Bagaimana Kalian Jangan Lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuwan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Update Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Terah Menonton Yuk Bye 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 Bye